Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah Dalam kesempatan yang mulia ini Kita masih diberikan banyak kenikmatan Sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini Marilah kita senantiasa bersolawat Serta salam kepada junjungan kita semua Yaitu baginda Nabi Muhammad SAW Doa dan harapan saya Semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan Diampuni segala dosa-dosanya Dikabulkan segala doa dan hajatnya Serta dilampangkan rezekinya oleh Allah SWT Amin Amin Ya Rabbal Alamin Kita akan membahas tentang sebuah lafaz Yang sangat agung dari Rasulullah SAW Rasulullah bersabda mengenai zikir ini Bahwa barang siapa yang membiasakan diri membacakan zikir ini Fadilah atau keutamaannya adalah Bahwa tubuhnya akan diharamkan atas api neraka Setelah membaca zikir ini selesai solat fardu Walaupun hanya satu kali saja Zikir yang dimaksudkan terdapat di dalam kitab Yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ismail Dawudi Al-Fatani R.A. Pada halaman 56 Zikir ini juga terdapat di dalam kitab Ihya Ulu Muddin Karangan Imam Al-Ghazali R.A. Serta kitab-kitab tasawuf lainnya Penjelasan mengenai zikir yang dimaksudkan ini Berasal dari Rasulullah SAW Barang siapa sebagai seorang hamba yang beriman Membaca zikir ini Walaupun hanya sekali Allah SWT mengharamkan dia atas api neraka Maksudnya Bagi orang yang membiasakan diri membaca zikir ini Ada keistimewaan Setelah selesai solat fardu Walaupun hanya satu kali Yaitu tubuhnya akan terbebas Dari siksaan api neraka di hari kiamat Inilah kalimat zikir yang dimaksudkan La ilaha illallahul hakimul karim Subhanallah Rabbil azim Alhamdulillahi Rabbil alamin Yang artinya Tidak ada yang hak disembah Dengan sebenar-benarnya melainkan Allah Allah yang maha bijaksana Allah yang maha mulia Maha suci Allah Tuhan yang maha agung Segala puji bagi Allah Tuhan yang menguasai seluruh alam semesta Inilah salah satu zikir dari Rasulullah SAW Yang fadilahnya Ataupun kelebihannya untuk mendapatkan Kemerdekaan dari api neraka Lebih baik baca zikir ini Secara istiqomah Di setiap selesai solat fardu Satu kali Ataupun di setiap pagi hari Satu kali Dan sore hari Satu kali Itulah sahabatku yang dirahmati oleh Allah Amalan yang sangat ringan Namun Fadilah atau keutamaannya Sungguh luar biasa Semoga Kita Dan keluarga kita Selalu dalam melindungan Allah Dan semoga kita Dimudahkan oleh Allah Untuk mengamalkannya Amin Amin Ya Rabbal Alamin Wallahu alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!